Halo, salam sayang semua, selamat surya, jumpa lagi dengan Mak Bini dalam acara memasak sehat selalu dan jangan lupa bersyukur. Baik sayang, langsung Mak Bini akan mengajak kalian malam hari ini saya akan membuat ngau yuk fan. Apa itu ngau yuk fan? Yuk kita ikuti penjelasan Mak Bini dan sekaligus kita akan masak. Nah inilah sayang ya, Choi Liu, au yuk fan. Yaitu bahan-bahan dari ngau yuk fan, Choi Liu itu bahan-bahan. yong chong, au yuk, sin tau tukang putih, kaifun, tong, taufen, mayau, minyak bibit, wujifun, bububu, siyok kecap asin ini melam ya. Melam ini adalah arak yang dibuat sushi. Nah ini kita membuat makanan ala Jepang ya. Dan juga disini akan saya kasih ini telur ya, yang kurang tadi telur. Nah ini yang penting, ini telurnya besok jadi masih mentah. Ini nanti saya rendam air panas karena memakannya adalah sang-sang ti, agak mentah gitu ya. Jadi inilah Choi Liu-nya. Dan untuk au yuk ini fei awa, jadi fei ngawa. Jadi daging sapi gemuk ya, daging sapi yang ada yang agak ini, fei ya. Nah ini karena panjang, ya seperti ini, ini nanti akan saya potong menjadi tiga bagian. Baik ya, bagaimana sayang? Nah cara prepare-nya, mempersiapkannya. Yuk kita lihat ya, ini saya tunjukkan adalah bahan-bahan Joy Liu ya. Baik, untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Dan jangan lupa, untuk memasak au yuk itu kalian, jadi masak daging sapi kita tidak menggunakan garam. Ya, kita simak selanjutnya. Tapi kita akan mempersiapkan daripada sausnya dulu ya. Jadi sausnya kita kasih muciu fengi. Ya setengah sendok kecil ya. Terus ini, ini yang banyak. Ini dua sendok. Nah jadi, nanti rasa dari sini. Dua sendok. Terus kita kasih tong. Tong ini kalian nanti sesuaikan dengan ini, saya kasih satu sendok kecil dulu. Ini kalian rasa nanti ya, setelah itu ini. Kita kasih. Dua sendok melam. Tapi kalau kalian tidak mempunyai arat, tidak apa-apa ya. Jadi, kalau ada saja. Kalau tidak ada, ya sudah tidak apa-apa. Kita kasih kaifen, kaldu ayam. Siu-siu. Nah, ini kita berikan belakangan. Kalau masakan daging sapi ini sudah selesai. Dan juga, masaknya sudah masak. Ini, ini dan mayau. Ini terakhir ya. Jadi kita sisikan dulu. Nah, ini tadi. Terus untuk menambah warna. Kalian lihat, kalau warnanya kurang kuning, jadi kita tambahkan ini sedikit saja. Supaya warnanya agak kecoklat-coklat tangan. Ini sedikit saja. Setengah sendok. Nah, ya setengah sendok. Kecil. Saya jikang seperti ini. Penjutan. Nah, ini ditambahkan air. Tapi sausnya ini seberapa diinginkan. Kalau anak majikan saya suka sekali dengan saus yang banyak. Tapi saya kasih dua mangkok. Jadi ini dapat kalian dapatkan ngauyokvan ini di Tagalog. Atau Fairwood itu lho ya. Apa itu namanya ya. Kavidu Koral. Jadi masakan seperti ini bisa kalian dapatkan di Kavidu Koral. Baiklah, ini sausnya ya. Kita sisikan dulu di sini. Nah, ini kita sisikan dulu. Untuk tepung tapioca, taufen ini. Ini saya gunakan kalau sudah masak sebagai pengental saja. Sebagai pengental saja ya. Ini saya menggunakan Yongjong. Teparuh. Jadi ini diiris seperti ini ya. Nah, seperti ini. Yap, diutukkan Yongjong. Yap, bing-bing ya. Ya, ini nanti diiris dan ini bawang putih dikebak. Ciksoy. Ciksoy kuih itu dicacah. Bawang putihnya dicacah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kian ya. Ini ciksoy kuih. Bawang putihnya dicacah seperti ini. Lalu Yongjong. Diiris seperti ini. Biasa saja. Ya. Kita persiapkan ya. Begitu. Ini nanti buat Taufen. Tepung. Taufen ini. Untuk persiapan. Dikasih air. Nah, seperti ini ya. Dikasih air. Taufen. Taufen itu tepung maizena. Boleh tepung tapioca. Boleh. Taufen. Nah, seperti ini ya. Jadi ini itu untuk sausnya. Kita kasih kendal-kendal sedikit. Dan untuk ngauyuk. Nah, karena ngauyuknya ini lebar-lebar begini. Jadi, kalian terserah mau dipotong jadi dua boleh. Dipotong jadi tiga boleh. Tapi ini akan saya potong jadi tiga ya. Cik. Cik Hoi Sampon. Nah, seperti ini akhirnya. Pendek-pendeknya seperti ini ya. Baik kita. Nah, karena ini banyak. Meski seperti ini ya tuh. Jadi, pengauyuk ini harus menggunakan daging-daging babi lemak yang berlemak ya. Maaf, pengauyuk ini daging sapi yang berlemak. Nah, ini. Nah, ini kok utuh kah? Nah, ya. Seperti ini. Jadi, kita nanti pisah-pisahkan seperti ini. Ya. Ya. Baik. Jadi, biar nggak memanjang ya. Nanti kita suwir-suwiri seperti ini ya. Ini karena belinya adalah sudah begini, lembaran. Begini ya. Ngauyuk. Nah, ini. Ngauyuk. Feingau. Feingau. Feingau itu daging sapi lemak. Nah, inilah. Nah, inilah. Cuma ini saja. Mudah sekali pipernya. Ya, jadi ini sudah tidak big. Nggak usah ditambahin apapun. Nanti kalau ininya sausnya kurang pas, boleh. Atau kalian tambahkan garam sedikit juga nggak apa-apa. Karena ini pun ini kan tentunya sudah lunak. Baik, akan saya jelaskan sedikit ya. Maaf ya. Ini saya seperti orang habis nangis karena miris bawang bombe ya. Cik. Bawang bombe. Soi apa ngancing lak. Jadi ngancing itu pedes. Akan saya jelaskan di sini adalah mengenai ketan. Ya. Ini akan saya kita masak kalau daging sapinya sudah kita masak dan 20 menit sebelum kita makan kita harus merendam ketan ini dalam air mendidih. Jadi kita didihkan air sampai mendidih. Terus kita sediakan mangkok sebentar ya. Nah, kita sediakan mangkok seperti ini. Jadi kita taruh keitan terus kita kasih air air mendidih. Setelah itu kita tutup rapat-rapat dan kita rendam selama 20 menit. Setelah 20 menit langsung kita rendam dalam air es. tujuannya adalah supaya ini telurnya ini tidak terlalu masak. Karena telurnya ini nanti diaduk di nasi itu bersama saus daging sapi dan daging sapinya ya. Pokoknya ini nanti coba aja lihat kalau kalian masih bingung. Karena ini nanti saya begini caranya. Jadi caranya seperti ini. saya nanti saya taruh di sini. Nah ini kan ada panci. Panci ini awet panas. Terus saya taruh di sini telurnya dan akan saya tutup hingga 20 menit. Seperti itu ya. Baiklah sekarang kita akan memasak daging sapi. Cui nyaw yuk. Ya kita kasih minyuk. Tung dia tm tm k kita kasih kita siu genju siu 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 kita masukkan auyuk ya itu ni sel-sel ya kan ini minyak ya siu 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 lukel sungai melang karak ini lah masak diangkat ya ya ini ini caranya merendam kaitan jam kaitan yong yitsoi ini akan saya rendam selama 20 menit sebentar lagi akan makan ya nah ini adalah yitsoi seperti ini kita tutup rapat wah itu ada yang hancur satu itu kayaknya ini terus seperti ini kita tutup kita sampai 20 menit setelah itu nanti kita rendam di air es karena harus dingin supaya telur yang di dalam itu enggak terlalu masak ya jadi ini kita kita jangan buka-buka selama 15 atau 20 menit sekarang kita masukkan kita saus ya masak saus nah pintau ini tadi bawang 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 nah tak punya tadi ya kalian sudah tahu tapi gimana sudah ada bumbu-bumbu yang lain ya nanti bisa lihat di kolom deskripsi kita tunggu hingga mendidih setelah mendidih kita masukkan ngauyuk nah ini sudah mendidih dan boleh kita masukkan ngauyuk ini menunjuk ini jadi boleh ini sausnya sesuai dengan keinginan kalian ya ini setelah itu kita boleh kita siha si mei si mei itu dicoba rasanya ini kamu boleh tambahkan si jauh si jauh kalau kurang asin ya tom mulai karena ini harus manis harus pas lah tidak enak terus falcon falcon soy nah oke sayang ya inilah sudah masak kita tinggal mengangkat ya ya matikan api terus kita taruh di mangkok nah inilah sayang ya sudah jadi auduknya nah ini boleh kita tambahkan mayau sekarang kita tambahkan sedikit biar harum ya nanti boleh diaduk aduk kita tinggal menunggu eh keitannya ya nah ini ya keitannya langsung ini ini tujuannya supaya tidak terlalu masak ya ya kita tunggu sebentar nah ini ya coba kita seperti inilah nah ya ini singkung jadi berhasil yuk kita perhatikan ya ya jadi kita tunggu seperti ini nah ya akhirnya jadilah seperti ini ya ini yang dimaksud ngau yuk pan jadi ini nanti tinggal nasinya jadi diaduk bareng nasi baiklah sayang ya inilah yang disebut ngau yuk pan jadi ininya benar enggak boleh kematangan tapi ini nanti diaduk sama nasi panas jadi ini bisa dengan sendirinya masak baiklah sayang demikianlah ngau yuk pan yang dimaksud ngau yuk pan eh ini adalah masakan daripada daging sapinya ya ini ngau yuk capnya dan untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di kolom deskripsi untuk lebih jelasnya dan bagaimana cara memasaknya baiklah sayang sampai jumpa lagi dalam kesempatan yang mendatang di acara memasak di maktini channel salam sehat selalu dan jangan lupa bersyukur bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati